Menyambut Hari Raya Dulfitri 1445 Hijriah, yakni pada malam takbiran, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Sekda Sudirman dan sejumlah kepala OPD mengunjungi pasien di Rumah Sakit Umum daerah Raden Matahar Jambi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan tali asi dan bantuan sembako kepada pasien. Gubernur Al-Haris mengatakan sengaja mengunjungi para pasien yang sedang dirawat untuk memberikan mereka dukungan dan perhatian serta untuk memastikan pasien dan keluarga yang berjaga tetap merasa bahagia menyambut Hari Raya Dulfitri. Selanjutnya, Gubernur juga meminta pihak Rumah Sakit tetap membuka pelayanan Rumah Sakit seperti biasa agar masyarakat tetap dapat dilayani. Yang kemarin, masyarakat di Matahari untuk melihat kondisi pasien saat malam Dulfitri dan sekaligus juga kita memberikan apa namanya itu semacam tali asi lah pada mereka ya karena mereka malam hari ini berbantu rumah sakit dan berharap mereka juga merasa bahagia dikundungi oleh kami-kami masing-masing dalam bahagian sehatan pada Rumah Sakit Umum daerah dan tentu mereka merasa kesetiaan dari kuatnya dan keluarga mereka mereka dirawat semacam halaman kelebaran nah kita kunjungi dan kemudahan mereka bisa merasakan kebahagiaan Lebih lanjut dalam kesempatan ini Gubernur Al-Haris juga menjenguh korban pengroyokan yang terjadi di depan kantor RRI Jambi beberapa waktu lalu Nurpehatul Jannah Jambi TV Aku mahu 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 mahu